Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel belajar berengdul Apa kabar sobat belajar semua Semoga sobat belajar masih dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat untuk terus belajar, belajar, dan terus belajar Oke pada sempatan kali ini kembali adil bangdul di channel ini Untuk berbagi tutorial singkat tentang pemanfaatan teknologi informasi Untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari Sebelum kita menunjukkan video tutorialnya Saya persilahkan sobat belajar yang mungkin belum subscribe channel ini Saya persilahkan untuk subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini Jangan lupa juga tinggalkan komentar positif Serta share video yang dirasa bermanfaat Langsung saja menuju video tutorialnya Pada sempatan kali ini Kita akan membahas tentang pemanfaatan Microsoft Excel untuk membantu pekerjaan kita Pada tutorial kali ini Saya akan membahas bagaimana membuat sebuah Form input data di Microsoft Excel Tanpa harus menguasai coding atau bahasa pemrograman Jadi contohnya seperti ini Saya disini punya tabel Yang ada formnya disini Jadi untuk form ini Saya tidak perlu input manual di masing-masing kolom Cukup saya inputkan disini Jadi misalkan begini Ini adalah data siswa yang mengikuti ekstra Misalkan nomor absen 5 Kemudian saya isi disini Nomor induknya Misalkan kemudian namanya Saya isi Lydia Kemudian jenis kelamin wanita Kemudian dia mengikuti ekstra Futsal Misalkan begitu Kita simpan Maka otomatis data yang kita ketik pada form ini Akan masuk ke dalam tabel yang sudah kita buat Nah bagaimana cara membuat form seperti ini Ikuti terus tutorialnya sampai akhir Jangan di skip Agar teman-teman tidak terlewat dengan tips dan triknya Oke langsung saja kita menuju ke file baru Kita buka disini dokumen baru Kita buat Nah teman-teman di dokumen baru tinggal membuat Judul kolomnya disini Seperti yang ingin teman-teman gunakan Jadi misalkan saya Buat kolom yang sama seperti contoh yang sudah saya buat Misalkan disini Saya buat nomor absen Kemudian saya buat disini Nomor induk siswa Nama Misalkan disini Saya ganti kelas Atau Jenis kelamin aja Tetap sama seperti tadi Jenis kelamin Kemudian disini Extra yang diikuti Nah Kita hitur dulu Lebarnya Kemudian Untuk membuat sebuah form Teman-teman tinggal Blok saja Masing-masing judul kolom ini disini Kemudian Setelah itu Pilih Format as table ini Nah Teman-teman tinggal pilih saja Jenisnya seperti apa yang diinginkan Lights Medium Atau Dark Saya pilih misalkan Dark disini yang Warna biru Nah Maka akan Muncul Tab Tampilan pertanyaan seperti ini Teman-teman klik pada Metable has header Karena memiliki header Jadi Klik saja Oke Nah Maka Tabelnya akan terbentuk Seperti ini Kemudian Langkah selanjutnya Teman-teman klik salah satu Cell disini Pada tabel ini Jadi bisa disini Kemudian pilih file Setelah itu Pilih option Kemudian Pilih teman-teman Pilih Quick Access toolbar Kemudian ini Command Not In the ribbon Setelah itu Pilih Tarik ke bagian bawah Cari form Nah Setelah itu Pilih Add Nah disini Karena saya sudah melakukan Disini muncul form disini Maka Tekan Oke Nah Setelah ini terbentuk Teman-teman tinggal klik Di quick access Ribbon ini Form Maka Dia akan muncul Form baru Yang Judulnya Sama dengan header Dari tabel-tabel Teman lakukan tadi Untuk mengisi datanya Tinggal ketik saja disini Nomor absennya Misalkan 3 Kemudian klik lagi di Form selanjutnya Atau kalau teman-teman ingin cepat Tinggal Klik saja tombol Tab Pada keyboard Tab itu di bagian kiri atas Biasanya Kalau teman-teman menggunakan Keyboard Itu di bawah Angka Satu Paling kiri Jadi Tab itu Di bawah escape Jadi baris ketiga Kalau di Keyboard Tinggal klik Gombol tab Inputkan lagi Nisnya Misalkan begini Tab lagi Namanya disini Diisikan Misalkan Donnie Tab lagi Jenis kelamin Laki-laki Atau pria Tab lagi Kemudian Extra Yang diikuti Extra Misalkan Bola volley Nah setelah itu Teman-teman Tikal Tekan Enter Maka Datanya Sudah masuk Ke Dalam tabel Yang kita miliki Untuk Record selanjutnya Teman-teman Tinggal input lagi Disini sudah ada Apa namanya Aktif Kursornya Di bagian nomor Absen Otomatis Maka Teman-teman Tinggal isi lagi Disini Nomor isinya Tab lagi Namanya Misalkan Bagus Denis kelamin Dan Denis kelamin pria Dan 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 Tab lagi Extra yang diikuti Sepak bola Kemudian Tekan enter Untuk menyimpan Maka otomatis Akan masuk Kedalam Kolom Kolom yang sudah Kita miliki Nah Kalau misalkan Teman-teman Sudah banyak Melakukan pengisian Disini Dan ternyata Ada data Yang ingin Dihapus Teman-teman tinggal Tekan Find preview Ini Maka Dia akan naik Kalau dari posisi Atas Tekan Find Dia akan turun Terus Begitu Kalau posisi Di atas Di kolom Ketiga Kita Find Dia akan Terus kebawah Kalau Data ini Pengen teman-teman Hapus Tinggal Tekan Saja Tombol Delete Yang ada Disini Maka Datanya Akan Terhapus Nah Form ini Membantu Kita Mempermudah Proses Pengimputan Dan pencarian Data Lebih singkat Semoga Bermanfaat Tutorial Kali ini Untuk Teman-teman Yang Membutuhkan Tutorial Yang lain Mungkin Bisa request Di kolom Komentar Jangan Lupa Share Video Ini Jika Rasa Bermanfaat Terima Kasih Sampai Jumpa Di tutorial Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.